oke balik lagi dengan gue nanang, kemarin gue bahas tentang aplikasi heb dan cara settingnya, tapi itu semua belum selesai, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, gue mau share module magisk thermal mode, karena hanya mode ini yang bisa kalian gabungkan, gimana penasaran gak? sekarang silahkan ganti color kalian, takutnya bekas mainin sabun, cuci muka, agar semua kotoran hilang yang membuat muka kalian sepet, cek wifi tetangga sudah dibayar atau belum, jika semuanya sudah aman sentosa, kita lanjut dengan sedikit intro oke dan kemarin gue baru aja bahas tentang aplikasi heb dan cara settingnya, itu belum selesai bro, itu baru awal aja, jika diibaratkan seperti buka kancing, kancing jaket maksudnya semoga aja kalian masih paham dan masih ingat settingan yang gue share kemarin, jadi jangan hanya mantan aja bro yang diingat settingan yang gue share tentang profil dan fitur yang lainnya, yang belum nonton silahkan ditonton dulu, pakai wifi aja harus skip-skip, gimana kalau misalkan pakai kuota, aduh cuk 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 seperti yang gue jelaskan, kalau kalian mau pakai aplikasi ini, kalian harus melepas semua module magisk yang terpasang terkecuali thermal mode di video sekarang, gue mau share thermal mode untuk beberapa tipe kentang, jadi jangan asal comot, karena ini bukan oncom gue sudah siapkan folder untuk thermal mode, caranya kalian buka channel jamal, kemudian buka deskripsi, gue kasih contoh seperti ini bro kalian buka aplikasi chrome dan cari channel banglev, atau mau pakai aplikasi youtube juga boleh, yang pakai aplikasi funcet ngacung oke semuanya, mantap, gue gak gajian, kalian tekan aja deskripsi, nanti akan muncul semua informasi tentang video kalian gulir aja ke bawah, dan kalian temukan link my drive, jika sudah ketemu, kalian cukup klik aja, dan buka dengan browser atau pakai aplikasi drive juga bisa bro, jaringannya ini sedikit agak lemot, soalnya gak pakai module magisk jaringan karena di dalam link my drive ini banyak sekali file, dan semua file ini adalah modul dan tweak yang sudah gue share dari awal video sampai sekarang bro tugas kalian adalah mencari folder thermal, karena file thermal sudah gue kumpulkan dalam satu folder, agar kalian mudah mencarinya bro di dalam folder thermal banyak banget thermal yang sudah gue upload, ingat di bagian ini kalian jangan salah pilih setiap thermal mempunyai nama sesuai tipe device kalian, jadi jangan digunakan ke device lain, jika kalian memang tidak paham isinya bro untuk device samsung tidak menyediakan thermal, jadi gak perlu mencari thermal di folder ini kalian juga harus pahami chipset android kalian, harus pakai thermal atau tidak, soalnya tidak semua device itu harus menggunakan thermal juga bro jadi kalian cari thermal yang sesuai, setiap file sudah gue kasih nama, biar kalian tidak asal comot yang asal comot berarti kalian nontonnya di skip-skip jika kalian tidak menemukan thermal sesuai device kalian, contohnya Redmi 7 gak ada file thermal mode Redmi 7 disini bro, tapi ada alternatifnya jadi gue sudah menyediakan thermal khusus buat device yang tidak mempunyai thermal mode file nya adalah disable thermal, file ini hanya bisa digunakan oleh device yang tidak mempunyai thermal jika android kalian mempunyai thermal mode, ya lebih baik pilih thermal mode yang memang khusus buat device kalian tapi kalau misalkan gak ada, kalian bisa pakai file itu dan untuk thermal mode snapdragon 600 adalah file thermal yang dikhususkan buat device dengan chipset snapdragon 600 file ini cocok kalian pakai jika device kalian mempunyai chipset dengan kepala 6 gue kasih contoh snapdragon 660, snapdragon 625, snapdragon 635, dan semua snapdragon dengan berawalan angka 6 untuk thermal mode, pocokpon f1 dan snapdragon 800 juga ada bro, yang tidak ada adalah file thermal mode snapdragon 700 jadi bisa pakai disable thermal yang gue jelaskan di menit sebelumnya fungsi thermal ini untuk menonaktifkan core control yang ada di android yang awalnya cpu android kalian suhunya mencapai 45 derajat celcius sebelum cpu masuk ke mode sleep jika kalian pakai file thermal, suhu akan dinaikkan menjadi 50 derajat celcius sampai cpu masuk ke mode sleep yang bikin android kalian kadang lag dan frame parah itu karena sebagian dari cpu di android kalian itu masuk ke mode sleep maksudnya mode sleep itu adalah cpu kalian itu offline, jadi hal wajar jika android kalian frame parah dan buat kalian yang belum paham tentang fungsi thermal dan merasa aneh androidnya itu panas memang hal wajar kalau misalkan android kalian itu panas dan boros baterainya karena suhu maksimum sebelum cpu masuk ke mode sleep itu dinaikkan ke angka 50 derajat kalau misalkan kalian pengen thermal dan android kalian itu dingin, itu mudah banget bro kalian pasang thermal mode di android yang kalian pakai, terus kalian main game 1 jam jika sudah beres, masukin tuh hp nya tuh ke kulkas, pasti adem sudah paham kan apa yang gue jelaskan tentang thermal mode dan disable thermal jadi gak perlu gue jelaskan ulang nanti kalian bakalan ongkek cara memasang thermal mode dan disable thermal gampang banget bro kalian cukup pasang aja seperti pasang modul pada umumnya kalian tidak perlu setting ulang di aplikasi terminal emulator atau di settingan apapun terkadang memang ada juga beberapa thermal yang ada konfigurasinya disaat kalian install contohnya gini bro, kalian pasang thermal via magisk dan kalian akan diminta untuk tekan volume atas atau tekan volume bawah untuk memilih beberapa settingan yang tersedia di file thermal ada juga yang sekali tap langsung disuruh reboot dan cara menghapusnya juga cukup kalian lepas aja via magisk dan kalian restart android nya semua akan kembali ke semula dan android kalian sudah tidak panas lagi file thermal ini hanya panas disaat kalian bermain game jika android kalian tidak lagi main game, android kalian suhunya normal aja jika android sedang tidak digunakan dan android kalian panas ada kemungkinan ada modul keras atau thermal yang kalian gunakan itu gak cocok sama tipe device yang kalian pakai ingat bro, thermal ini sangat berpengaruh sekali ke performa android jadi file ini sangat penting sekali buat user game oke sudah cukup, gua bubuluk bukan membahas tentang thermal semoga aja langsung paham makanya minum air gua lah pro biar semang ya cool juga bagus sih menurut gua jadi asem asem gimana gitu untuk settingan herb bakal gua lanjutin di video part 3 nya jadi jangan sampai ketinggalan biar gak ketinggalan kayak gimana di comot itu tombol subscribe nya dan aktifkan juga loncengnya bro sekalian dukung mang ojan untuk membangun channel ini agar selalu update video terbaru dan bermanfaat tanpa dukungan kalian mang ojan hanyalah sebatang korong oke oke gua harus pamit udut gua mau mati juga dan yang masih belum paham sini gua usap dulu ubun-ubunya kebanyakan nonton bokep sih bro sama sih gua juga oke bro gua harus pamit dulu salam dari gua bang lev sampai ketemu di video selanjutnya thank you bro sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax